Suami saya selingkuh, Bameida. Awalnya saya melihat screenshot percakapan mereka di galeri handphonenya dia. Akhirnya saya coba telusuri kontaknya dan saya coba hubungi. Saya minta dia untuk bertemu langsung dengan saya. Saya ungkapkan semua unek-unek saya. Saya minta dia tinggalkan suami saya. Karena kami mempunyai anak-anak dan juga keluarga yang perlu dikasihi. Kami tidak ingin ada pengganggu di antara kami. Dan sedihnya Bameida, pelakor itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan meninggalkan suami saya. Ucapannya dia itu membuat saya benar-benar sakit hati. Dan saya menyumpahi dia dengan hal-hal yang buruk. Apakah yang saya lakukan ini salah Mbak? Jawaban saya iya. Ketika suami Anda selingkuh, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Agar suami tidak semakin meninggalkan Anda. Dan bahkan bisa mengembalikan cintanya dengan cara yang elegan. Bukan dengan cara mengemis-gemis di depan selingkuhan suami. Sekarang saya jelaskan lima kesalahan fatal istri ketika melihat suami selingkuh. Pertama, melabrak selingkuhan suami. Seperti yang saya contohkan tadi, itu adalah kisah nyata yang seringkali dilakukan oleh banyak lain saya. Mereka menganggap selingkuhannya itu akan iba dengan nasibnya. Justru pelakor akan semakin bangga kalau saat ini Anda sedang tersiksa. Ketika dia merebut suami Anda, artinya dia memang dari awal tidak punya hati dan sudah tahu resikonya. Jadi, tidak perlu dilabrak karena itu percuma. Kedua, marah-marah kepada suami. Anda membanting handphonenya dan bahkan Anda mencaci maki suami Anda. Apakah dengan cara seperti itu suami semakin jerak? Suami justru akan makin tidak tahan dengan Anda. Karena Anda hanya bisa marah-marah. Ketiga, menunjukkan semua pengorbanan Anda. Sebagai istri, Anda merasa banyak berkorban dan Anda pamerkan itu semua kepada suami. Anda mengatakan sudah membantu banyak hal dalam finansial, mengorbankan waktu dan juga hobi Anda. Sedangkan suami tidak bantu apa-apa, malah bahkan berbuat serum. Jangan lakukan itu ya. Keempat, menyalahkan suami atas bobroknya rumah tangga kalian. Setelah ketahuan selingkuh, Anda semakin marah dan banyak menyundutkan suami. Anda menyindir suami, bahkan kesalahannya dan menyindir masa lalunya. Dengan tujuan agar dia merasa berdosa. Kelima, merasa jijik dan menghindari suami, tapi berharap suami tetap bersama Anda. Ini aneh, bin lucu. Anda tidak mau dekat-dekat dengan suami lagi, tapi di satu sisi Anda menginginkan suami Anda untuk menafkahi Anda dan juga anak-anak. Bagaimana suami bisa tumbuh lagi cintanya kepada Anda kalau Anda sendiri tidak mendekat dan memperbaiki kesalahan Anda sendiri. Jadi, kalau suami Anda selingkuh, hindari lima sikap ini. Jika Anda sudah hindari, tapi suami masih melakukan hal yang sama lagi, silakan Anda bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video ini. Selamat menikmati.